Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Langkah dan perjuangan seseorang akan mengantarkan Pada suatu waktu dan kondisi Dimana dia dapat merasakan Hasil dan kepuasan dari perjuangan itu Bukan tanpa alasan Tuhan menganugerahkan Sesuatu yang dia inginkan Tetapi karena Tuhan jauh lebih mengerti Makna sebuah perjuangan Kesabaran dan keikhlasan yang telah ia lakukan Jika kamu menginginkan sebuah hasil Dari sebuah perjuangan Tanamlah terlebih dahulu Apa yang akan menjadi cikal bakal Yang akan menjadi buah di suatu hari nanti Tidak ada yang datang secara tiba-tiba Semua harus dibangun dari awal Sebagai fondasi Dan dirawat sebaik mungkin Sebagai proses yang harus kita lalui Waktu tersebut kini telah datang Dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji Menyertai setiap langkah perjuanganmu Dan ada di setiap perkembangan tanaman Jika hari ini tanaman telah sehat Tumbuh dengan subur dan berbuah banyak Itu semata-mata karena kehendaknya Melihat perkembangan tanaman yang sudah sejauh ini Semangat kita juga harus semakin besar Dalam merawatnya Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode Agar tanaman capek tetap sehat Berumur panjang Berbuah banyak Dan terhindar dari antraknosa Untuk dapat mencapai sebuah kesuksesan dalam budidaya Akar tanaman capek harus tetap sehat Dan terhindar dari jamur serta bakteri yang ada di dalam tanah Akar yang sehat akan mencari dan menyerap unsur hara Serta air yang ada di dalam tanah Untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman Ketika unsur hara selalu tersedia di dalam tanah Dan akar dapat menyerapnya dengan baik Maka pertumbuhan capek akan bagus Sehat, berumur panjang dan berbuah banyak Untuk menjaga agar akar tetap sehat Kita perlu memberikan air trichoderma yang dikocorkan ke dalam tanah Trichoderma sebagai bio fungisida dan biobakterisida Yang akan mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah Kita akan pakai anvus 500 gram Untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter Kemudian kita aduk bro sampai larut Kemudian cara pakenya adalah Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 5 gelas bro 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian tambahkan air sampai penuh Langkah terakhir kita siramkan ke sedap lubang 1 gelas bro Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Kemudian untuk menjaga agar buah cape terhindar dari antraknosa Kita harus melakukan penyemprotan fungisida secara rutin Dan paket fungisida yang kedua yang akan kita gunakan adalah Fungisida dense Bahan aktif metil teofanat Merupakan fungisida sistemik Yang akan kita pakai pada penyemprotan kali ini Untuk dosisnya kita pakai 30 ml bro Ini ada gelas ukurnya Oke Kita hidup dulu Sampai larut dengan air Kemudian kita tambahkan kalsium yang mempunyai banyak manfaat untuk tanaman Kita pakai kalsibro Dosisnya 3 sendok bro Sendok menu Satu Dua Tiga Kita aduk lagi Sama-sama warnanya putih bro Oke kita tambahkan air sampai penuh Mantap Bismillahirrahmanirrahim Berdoa dulu dan penyemprotan di sore hari Dari atas Dan dari bawah daun Pelan-pelan bro Agar setiap bagian tanaman Terkena semprot Hari ini tanaman sudah berumur 98 hari Metil teofanat termasuk dalam golongan satu atau teofanat yang bekerja dengan cara preventif atau mencegah penyakit dan kuratif atau mengobati penyakit yang menyerang tanaman Cara kerja metil teofanat adalah dengan cara mengganggu mitosis dan pembelahan sel pada jamur yang menyerang tanaman sehingga jamur akan terhambat dan mati Hungisida ini sangat cocok untuk penyakit belas, penyakit bercak daun, bercak ungu, bercak coklat, dan antraknosa Manfaat kalsium untuk tanaman capek adalah Satu, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Dua, memperkuat batang tanaman capek Tiga, mencegah bunga dan buah rontok Tempat, membantu tanaman dalam penyerapan unsur hara di dalam tanah Sedangkan kekurangan kalsium ditandai dengan Satu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, dan menderita Dua, akar tanaman tidak dapat menyerap unsur hara di dalam tanah dengan baik Sehingga pertumbuhan tanaman lambat meskipun sering dipupuk Tiga, bunga dan buah mudah rontok Empat, tanaman mudah terserang penyakit misalnya antraknosa dan virus gemini Semoga edukasi ini bermanfaat Dan salam sukses, salam sejahtera Sudah hanya petani jaya Terima kasih